Resmi bercerai dari Rifki Balwell pada September 2014 ternyata tidak butuh waktu lama buat Risti Tagor untuk membuka kembali hatinya untuk pria lain. Ya, baru 5 bulan menjanda yang ramai diberitakan telah dilamar oleh artis muda Stuart Collins Sabtu 4 April lalu. Sayangnya, saat sejumlah media berusaha untuk meminta klarifikasi dari keduanya, baik Risti dan Stuart sulit untuk ditemui. Tapi alih-alih ingin menyemunyikan kabar bahagianya itu, Risti justru memamerkan foto prosesi lamarannya itu melalui akun Instagram miliknya. Begitu juga halnya dengan Stuart, ia pun tidak ingin melewatkan momen bahagianya itu dengan menguploadnya ke Instagram pribadinya. Dan tentu saja foto-foto yang mereka upload ke Instagram masing-masing tersebut merupakan bukti nyata yang sulit terbantahkan jika momen istimewa tersebut memang bukan sekedar isapan jempol belakang. Terlebih di foto tersebut terlihat kedua keluarga hadir, Risti tampil cantik dengan hijab berwarna pink yang dikenakannya. Sedangkan Stuart berwibama dengan kemeja batiknya. Tak hanya itu, saat penyematan cincin, Risti pun terlihat tersenyum bahagia. Beginilah momen penuh arti yang diupload oleh pasangan artis ini yang telah beredar luas di dunia maya tersebut. Ya, tidak hanya sekedar mengupload foto prosesi lamaran yang telah dilangsungkannya, artis kelahiran 12 April 1989 ini juga menulis di Instagramnya seperti berikut ini. Bismillah, semoga lancar sampai hari-hah. Alhamdulillah, ini adalah kabar bahagia untuk keluarga saya maupun keluarga Risti. Jangan sampai kabar bahagia ini menjadi kabar yang tidak baik atau menjadi fitnah. Kami hanya mencoba untuk menjauh dari fitnah dan zina. Spontan pernyataan Risti dan Stuart di Instagramnya itu membuat heboh para netizen. Ada yang mendukung dan ada juga yang kurang mendukung, karena merasa kalau Risti terlalu cepat mengambil keputusan untuk menikah lagi pasca perceraiannya dari Rifqi Balbel. Meski begitu, keputusan terbaik telah dipilih oleh ibu satu anak ini, termasuk keputusan memilih Stuart sebagai calon ayah yang juga sayang kepada anaknya Arisa. Terbukti foto kedekatan Stuart dengan anak sematawa yang Risti tersebut juga diunggahnya di Instagramnya. Lalu kenapa momen namarannya dengan Stuart tersebut terkesan ditutup-tutupi? Dan saat tim Halo selebriti mendatangi kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan kemarin, rumah tersebut juga terlihat sepi dan hanya diperoleh informasi dari kakak Iparisti dan tetangganya seperti berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas, mau nanya sebentar mas? Boleh? 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 Boleh. Boleh? Ada kok ada di rumahnya mas? Tapi Risti maksudnya kemarin sedaran... Kenapa? Ini kurang banget mas. Ya, ada. Mas, benar gak sih mas? Mas, kalau ada proses lamaran... Kemarin. Kan udah ada di berita loh. Ya, makanya saya mau kelarin mas. Maksudnya dari keluarga, dari pihak keluarga bisa ngejelasin. Ada di berita mas. Doain aja abisnya rancar semuanya. Kan nyatlaik orang. Mas, tau dari mana coba? Aku tau dari Instagramnya. Tau dari Instagram. Ya, makanya saya mau nanya gitu. Kan udah dibaca di Instagram ya. Tapi gak ada keterangan. Ya, maksudnya gak ada keterangan. Keterangan apa di Instagram? Gak ada. Cuma foto. Foto doang? Ya. Makanya kita mau konfirmasi nih mas. Ya, udah mengartikan sendiri aja mas kalau gitu mas. Mas, dan siapanya Risti? Kaka Ipan. Kaka Ipan. Dengan mas siapa? Kaka Ipan. Lamaran. Lamaran. Ya, sama sekali tuh. Ya, sama sekali sebenarnya. Cuman informasi malah saya juga ketinggalin kali ya. Masalah informasi dan infotainment bosan juga. Meski bawa-bawa lama ya. Ternyata, gak tau-tap selalu. Ada keramaian gitu gak sih Pak? Keramaian. Enggak. Di sini gak ada. Di hal di bodoh juga gak ada. Gak ada. Biasanya emang Mbak Risti juga kok mau industrialisasi baru dia pasti terekses di tahun siang. Ternyata, selama ini gak ada. Kesan menutup-nutupi hari spesialnya itu memang bukan baru kali ini dilakukan oleh Risti. Hal yang sama sudah dilakukannya sejak pernikahan pertamanya bersama Rifki Bawel 2 Oktober 2010 lalu. Tak hanya itu, baik Risti dan Rifki pun awalnya juga menutup-nutupinya. Meski pada akhirnya diakui keduanya setelah berlangsungnya persidangan. Beginilah gaya Risti dan juga Rifki saat mereka menutup-nutupi keretakan rumah tangga mereka menjelang perceraian mereka saat itu. Wah, saya sih. Enggak. Ya kayak gini-gini aja ya. Tetap serumah. Tetap baik-baik kan. Ngurusin acan sama-sama gitu aja. Biasalah kalau gosip kan. Udah biasa. Udah berapa tahun ngadepin gosip mah udah biasa. Enggak lah. Pokoknya kalau saya sama Rifki kita berdua baik-baik aja. Terus kita tetap sama-sama ngurusin acan itu aja sih yang penting. Sama-sama ngurusin acan itu aja sih yang lebih penting. Tau lah. Makanya kita tanyakan. Tau lah. Gimana-gimana? Gimana? Gimana? Gue gak tau. Kabarnya kemarin udah majukan buka cerai. Siapa? Dari abang sendiri. Gue gak tau. Bener gak itu? Gue gak tau. Gue gak tau. Kabar acara lamaran maupun pertunangannya Risti Tagor dengan Stuart Collins memang sudah terjawab lewat akun media sosial keduanya. Tapi sampai kapan kabar itu harus ditutup-tutupi? Entahlah. Sikap tertutup keduanya bahkan sama misteriusnya. Semisterius jawaban Dodi tetangga Risti berikut ini. Mungkin gak sih pak kalau keluarga dari Risti sendiri menutupi gitu kalau memang misalkan ada acara gitu? Bisa. Ya bisa. 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 Ya mungkin ya tragis sekali ya. Memang informasi ini. Bisa. 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 Resmi percerai dari Rifqi Balwel pada September 2014 ternyata tidak butuh waktu lama buat Risti Tagor untuk membuka kembali hatinya untuk pria lain. Ya baru lima bulan menjanda yang ramai diberitakan telah dilamar oleh artis muda Stuart Collins Sabtu 4 April lalu. Sayangnya saat sejumlah media berusaha untuk meminta klarifikasi dari keduanya, baik Risti dan Stuart sulit untuk ditemui. Tapi alih-alih ingin menyembunyikan kabar bahagianya itu? Risti justru memamerkan foto prosesi lamarannya itu melalui akun Instagram miliknya. Begitu juga halnya dengan Stuart. Ia pun tidak ingin melewatkan momen bahagianya itu dengan menguploadnya ke Instagram pribadinya. Dan tentu saja foto-foto yang mereka upload ke Instagram masing-masing tersebut merupakan bukti nyata yang sulit terbantahkan jika momen istimewa tersebut memang bukan sekedar isapan jempol belakang. Terlebih di foto tersebut terlihat kedua keluarga hadir, Risti tampil cantik dengan hijab berwarna pink yang dikenakannya. Sedangkan Stuart berbibawa dengan kemeja batiknya. Tak hanya itu, saat penyematan cincin, Risti pun terlihat tersenyum bahagia. Beginilah momen penuh arti yang diupload oleh pasangan artis ini yang telah beredar luas di dunia maya tersebut. Ya, tidak hanya sekedar mengupload foto prosesi lamaran yang telah dilangsungkannya. Artis kelahiran 12 April 1989 ini juga menulis di Instagramnya seperti berikut ini. Bismillah, semoga lancar sampai hari-hah. Alhamdulillah, ini adalah kabar bahagia untuk keluarga saya maupun keluarga Risti. Jangan sampai kabar bahagia ini menjadi kabar yang tidak baik atau menjadi fitnah. Kami hanya mencoba untuk menjauh dari fitnah dan zina. Spontan pernyataan Risti dan Stuart di Instagramnya itu membuat heboh para netizen. Ada yang mendukung dan ada juga yang kurang mendukung. Karena merasa kalau Risti terlalu cepat mengambil keputusan untuk menikah lagi pasca perceraiannya dari Rifqi Balbel. Meski begitu, keputusan terbaik telah dipilih oleh ibu satu anak ini. Termasuk keputusan memilih Stuart sebagai calon ayah yang juga sayang kepada anaknya Arisen. Terbukti foto kedekatan Stuart dengan anak sematawa yang Risti tersebut juga diunggahnya di Instagramnya. Lalu kenapa momen namarannya dengan Stuart tersebut terkesan ditutup-tutupi? Dan saat tim Halo Celebrity mendatangi kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan kemarin, rumah tersebut juga terlihat sepi dan hanya diperoleh informasi dari kakak Iparisti dan tetangganya seperti berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau nonton Mas. Tanya sebentar Mas? Tanya sebentar. Kemarin Risti. ada kok ada dirumahnya mas tapi Risti maksudnya kenapa? iya jadi ada mas, bener gak sih mas kalau ada proses lamaran kan udah ada di berita iya makanya saya mau kelari maaf konfirman dari keluarga maksudnya dari keluarga dari pihak keluarga bisa ngejelasin ada di berita mas doain aja biar rancat semuanya kan niat baik orang eee mas tau dari mana aja bang? aku tau dari instagramnya iya makanya saya mau nanya bener gak dibaca di instagram tapi gak ada keterangan keterangan nya apa di instagram? gak ada, cuma foto karena kita mau konfirmasi nih mas udah mengartikan sendiri aja mas mas dan siapanya Risti Naka Ipar sudah ada siapanya namaran lamaran gak sama sekali sebenarnya informasi malah saya juga tinggal kali ya masalah informasi dari BOTM gue usahin juga dengan Risti Bawel juga udah lama ya gak tau ada keramaian gitu gak sih pak? kaya gak ada biasanya Mbak Risti juga atau mengusialisasi tapi pasti pereksesifang siap tergambingkan kesan menutup-nutupi hari spesialnya itu memang bukan baru kali ini dilakukan oleh Risti hal yang sama sudah dilakukannya sejak pernikahan pertamanya bersama Rifki Bawel 2 Oktober 2010 lalu tak hanya itu baik Risti dan Rifki pun awalnya juga menutup-nutupinya meski pada akhirnya diakui keduanya setelah berlangsungnya persidangan beginilah gaya Risti dan juga Rifki saat mereka menutup-nutupi keretakan rumah tangga mereka menjelang perceraian mereka saat itu malah saya sih mau enggak ya kaya gini-gini aja tetap serumah tetap baik-baik aja ngurusin acen sama-sama gitu aja biasa lah kalo gosip kan udah biasa udah berapa tahun ngadepin gosip mah udah biasa pokoknya kalo saya sama Rifki kita berdua baik-baik aja terus kita tetap sama-sama ngurusin acen itu aja sih yang penting sama-sama ngurusin acen itu aja sih yang lebih penting awah makanya kita tanyakan gimana-gimana mas kayak gimana gue enggak tau kabarnya kemarin udah maju kan buka cerai siapa? dari abang su gue so tau bener gak itu? so tau gue enggak tau kabar acara lamaran maupun pertunangannya Risti Tagor dengan Stuart Collins memang sudah terjawab lewat akun media sesuai keduanya tapi sampai kapan kabar itu yang harus ditutup-tutupi entahlah sikap tertutup keduanya bahkan sama misteriusnya semisterius jawaban Dodi tetangga Risti berikut ini mungkin gak sih pak kalau keluarga dari Risti sendiri menutupi gitu kalau memang misalkan ada acara nih kalau bisa iya bisa iya bisa iya gak sih kayaknya sih karena ya mungkin ya tragis sekali ya memang informasinya gak mati kalau murid itu jangan mau ada mer kita gak beli mana mungkin ya panjang aja sih sahaja gitu ya mungkin ada bule-bule gitu ya jelas aja itu jelas aja itu jelas jelas jelas